Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf saya berbicara disini Wabih khusus kepada saudara-saudara saya Yang ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, Cerebon Dan juga yang ngaku dari keturunan Sultan Mohon Hassan Udin Banten Apakah kita ini tidak bisa menjaga rasa Menahan diri Dari perbedaan pendapat yang akhirnya nanti mempercah belah kekeluargaan Pecah belah antara kesaudaraan kekeluargaan sedarah seturunan Sunan Gunung Jati Perpecahan perselisahan sesama saudara seturunan Sultan Mohon Hassan Udin Banten Dari garis manapun Dari garis bapak maupun dari ibu Saya hanya bisa mengajak saudara-saudaraku semuanya Tolong mungkin kita kalian tahu bahwa yang kita Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah itu telah berwasiat Kepada Sultan Mohon Hassan Udin Banten yang ketika itu bernama Pangeran Sabah Kingkin Yaitu tentang 40 wasiat Saya hanya mengajak Coba lah Kita kaji lagi 40 wasiat yang kita itu Tolong coba itu Kaji lagi Kaji lagi Jangan hanya kita bisa menjual Mengaku keturunan Sunan Gunung Jati Keturunan Sultan Mohon Hassan Udin Tetapi tidak menghayati Apa yang terkandung tersirat dalam 40 wasiat itu Tolong Itu adalah wasiat Sunan Gunung Jati Apakah tidak lebih berharga 40 wasiat itu daripada perselian perbedaan Hanya karena tahta kekuasaan Sekecil itukah cinta kita kepada yang kita Sehingga 40 wasiat itu diabaikan Hanya karena ego dan tahta dan perbedaan yang tidak mesti kita Perbesar para hadirin Kita semua sudah dewasa Beda silahkan Tetapi sampai berpecah belah antara sesama Sesama saudara Seketurunan Sunan Gunung Jati Dan Sultan Mohon Hassan Udin Banten itu Akan membuat yang kita menangis para hadirin Masya Allah Tolong kaji lagi 40 wasiat perhadirin Sekecil itukah cinta kita Pemulihan kita kepada yang Sunan Gunung Jati Sultan Sanuddin Dengan mengabaikan 40 wasiat Hanya karena ego Hanya karena kekuasaan Masya Allah Dari dulu yang saya takutkan para hadirin Yaitu ketika Saudara-saudara saya Sesama Sunan Gunung Jati Keturunan Sunan Gunung Jati Hanya karena berbeda Pandangan kemudian berselisih Berpecah belah Apakah itu akan membuat Tersenyum yang kita Dikemanakan 40 wasiat perhadirin Kekuatan Keberanian Kehebatan Kepinteran Jagonya Apakah itu untuk melawan saudara Saudara kita Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan saling Saling damai Tidak bisa dipisahkan Oleh 40 wasiat Tidak bisa Para hadirin saya juga punya emosi Saya punya marah Tetapi Kecintaan saya Kepada saudara Penghormatan saya Takdim saya Kepada 40 wasiat Yang kita Itu yang memberdam saya Untuk menjaga berbenturan Dengan saudara-saudara saya Baik kau akui saya Atau tidak Tetapi saya Tetap menjunjung tinggi itu Saya bertobat kepada Allah Saya bertobat bersundang Menjati Saya bertobat bersundang Seludin Jika saya tidak mampu Melakukan 40 wasiat itu Jangankan 41 saja Saya akan bertobat Berhadirin Sudah bertobat Mohon Hormatnya yang kita Jaga wasiatnya Dahulukan wasiatnya Sebelum mendahulkan Amarah dan emosi Jangan ada Perpecahan Perpecah Berat Cobalah berprinsip Tidak ada jago Ketika berhadapan Sesama dengan Saudara Sesama Seketurunan Sunan Murunjati Tidak ada jago Ketika berhadapan Dengan sesama Keturunan Sultan Murah Tidak ada Pinter Ketika berhadapan Dengan sesama Keturunan Sunan Murunjati Sultan Tidak ada Hebat Ketika Berhatapan Dengan sesama Keturunan Murunjati Sultan Cobalah berprinsip Cobalah berprinsip Menjadi Kecil Ketika berhadapan Dengan sesama Keturunan Sunan Murunjati Menjadi Kecil Ketika Kita Berhadapan Sesama Dengan Sultan Hasan Murunjati Menjadi Hina Ketika Kita Berhadapan Dengan sesama keturunan sunan kunyati Menjadi hina ketika kita berhadapan Dengan sesama sultan Mengapa kita tidak bisa lakukan itu Mereka yang ingin Mengadu domba sangat berbahagia Ini yang saya takutkan dari dulu Dari sejak dulu Ini yang mengganggu pemikiran saya Saya bukan Tidak mempunyai nafsu dan amarah Perhadirin Tetapi saya lebih takut Ketika saya tidak melaksanakan Amanat yang saya sunan kunyati Khususnya yang 40 Ketika saya tidak mampu menjaga Merwah Yang kunyati dan sultan sanit Itu yang paling saya takutkan Bagi ku adalah sodara adalah tetap sodara Sedara adalah tetap sedara Tidak bisa dibisahkan Oleh apapun perhadirin Baik oleh politik, kekuasaan Atau oleh siapapun Darah tetap darah perhadirin Mohon maaf Perhadirin saudaraku Semuanya Mohon maaf Saya harus Terpaksa Mencurahkan ini Wallahumma afiqlaq wa mitariq Billahi taufiq wa hidayah Wa alafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!